Assalamualaikum oke teman-teman semuanya di video kali ini kita bakal tutorialin transfer saldo SopiPay ke akun dana tanpa harus upgrade ke premium tapi disini gak hanya ke dana ke OPPO dan juga yang lainnya ke bank juga bisa teman-teman nah bisa kalian lihat sendiri saldo SopiPay nya ada Rp22.000 dan disini saya belum upgrade ke SopiPay Plus ya sebenarnya jika kalian upgrade saja bisa transfer ke rekening bank dari menu langsung di bagian SopiPay ini tapi disini karena memang tutorial ini buat kalian yang tidak ingin upgrade ataupun yang belum menjadi SopiPay Plus kalian bisa ikuti di video kali ini teman-teman ya nah disini teman-teman kita membutuhkan sebuah aplikasi tambahan yang bisa kalian cari di Play Store aplikasinya namanya teman-teman kalian klik saja pulsa lapak nanti teman-teman bakalan muncul agen pulsa murah ya disini nanti kalian harus mendaftar terlebih dahulu tanpa harus menggunakan EKTP ya cukup nomor handphone aja dan pada langkah yang selanjutnya nanti teman-teman disini kita mendeposit ataupun isi saldo di aplikasi pulsa lapak ini menggunakan SopiPay tadi ya nah untuk minimalnya itu teman-teman bisa Rp10.000 ya disini tadi saldo SopiPay nya ada Rp22.000 kita bakalan isi saja Rp10.000 untuk pembayaran ini nanti kalian cari saja di bagian QRIS ya nah di bagian QRIS ini ada QRIS 1 dan juga Mersen OPPO by Sopi juga ada kita pilih yang paling atas aja setelah itu kita klik di bagian deposit pada langkah yang selanjutnya nanti teman-teman kita akan dikasih kode barcode seperti ini ya nah kalau sudah muncul kode barcode seperti ini kita screenshot terlebih dahulu dan kemudian nanti teman-teman kita kembali ke aplikasi Sopi nya ya nah kemudian nanti teman-teman klik saja di bagian bayar di bagian bayar ini nanti teman-teman klik saja di bagian yang paling atas untuk masuk ke galeri dan kita teman-teman pilih hasil sekeren sutan tadi dan pada langkah yang selanjutnya nanti teman-teman kita checklist aja ya maka teman-teman disini tips keamanan kemudian disini nanti kalian klik di bagian lanjut saja agen pulsa lapak teman-teman jadi yang Rp20.000 tadi kode uniknya Rp160.000 kita klik di bagian lanjutkan nah teman-teman disini kita bayar menggunakan Sopi Pay ya kita klik saja bayar sekarang kita disini masukkan terlebih dahulu ya dan sedang diproses nah teman-teman disini rincian pembayaran teman-teman ya disini sudah berhasil mentransfer saldo Sopi Pay ke agen pulsa lapak nah pada langkah yang selanjutnya karena sudah terpotong dari Sopi Pay barulah sekarang teman-teman kita ke aplikasi pulsa lapak lagi kita kembali ke home dan disini saldonya sudah bertambah kalau sudah masuk di bagian sini tinggal kita klik saja di bagian e-wallet dan tagihan kemudian teman-teman kita klik di bagian saldo digital dan pada langkah yang selanjutnya disini terserah kalian mau di top up-in kemana ke dana link aja OVO nah kita bakalan coba ke OVO ya kita lihat terlebih dahulu saldo OVO nya disini saldo OVO nya ada Rp1.500 dan kita bakalan isi dari pulsa lapak ini ya kita pilih OVO kemudian nanti teman-teman kalian pilih nominalnya yang Rp20.000 ini harganya Rp21.552 jadi kita bakalan coba terlebih dahulu sebelum kalian mencoba ya nah setelah kalian masuk ke nomor handphone pilih nominalnya pada langkah yang selanjutnya disini teman-teman kita klik di bagian beli sekarang rincian transaksi teman-teman ya saldo digital Rp20.000 nomor HP sekian-sekian status dalam proses nah sekarang nanti teman-teman kita tunggu saja disini sudah ada notifikasi dari aplikasi OVO dan disini tentunya saldo nya kita repress dan pasti berkurang teman-teman ya nah disini kita tinggal cek aja di aplikasi OVO nya teman-teman apakah saldo nya sudah masuk kita coba repress nah disini teman-teman saldo nya sudah masuk Rp20.000 teman-teman ya tinggal kalian coba aja dan jika video ini menginformasikan silahkan kalian subscribe aja dan jika ada pertanyaan silahkan kalian cantumkan di kolom komentar teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati